selamat menikmati aku ingin menjadi wartawan ini ditulis oleh Stella Ernest terimustrasi oleh Doni Rahman buku ini adalah buku seri saat aku besar nanti penasaran? kita baca yuk oke ini kita buka bukunya dan hari ini aku sedang menonton berita tentang kemencetan arus mudik di televisi di dalam televisi terlihat seorang kakak sedang melaporkan kegiatan yang berlangsung saat itu siapa ya orang itu? apakah dia seorang penyanyi artis atau seniman itu saja bukan dia adalah seorang wartawan kita berkenalan dengan seorang wartawan yuk hai aku Juna aku adalah seorang wartawan apakah kamu tahu wartawan itu apa? wartawan adalah seseorang yang pekerjaannya mencari berita untuk disampaikan kepada masyarakat taukah kamu? dulu wartawan disebut kulit tinta karena awalnya wawancara mencari berita untuk ditulis di surat kabar mereka mencetak surat kabar dengan memakai tinta itulah awal dari istilah kulit tinta sekarang wartawan tidak hanya menulis di koran dia juga menulis di media digital seperti internet siaran radio dan televisi ternyata wartawan sering disebut juga jurnalis loh apa sih tugas seorang wartawan? Kak Juna menjelaskan tugas utama seorang wartawan adalah mencari dan mengumpulkan informasi untuk disebarkan di berbagai media seperti televisi surat kabar radio internet dan lainnya tapi wartawan tidak boleh sembarangan menyebarkan berita loh sebelum menyiarkan sebuah berita dia wajib memeriksa kebenaran berita seorang wartawan harus memiliki kepekaan jurnalistik kata Kak Juna apa sih kepekaan jurnalistik itu? kepekaan jurnalistik adalah kemampuan wartawan untuk mencari berita jadi jika ada suatu peristiwa menarik seorang wartawan harus cepat tanggap untuk meliputnya dia harus mengumpulkan berbagai informasi untuk diolah menjadi sebuah berita atau karya jurnalistik selain kepekaan jurnalistik apakah ada kemampuan lain yang harus dimiliki wartawan? tentu saja ada kata Kak Juna seorang wartawan juga harus satu mengetahui karya jurnalistik apa yang layak dan tidak layak untuk disebarkan jenis karya jurnalistik yang tidak boleh disebarkan misalnya tulisan hasil dari mencontoh orang lain atau menjiplak dan tulisan yang tidak diketahui kebenarannya atau hoax kedua memiliki pengetahuan tentang dunia wartawan seperti kode etik dan prinsip seorang wartawan untuk menghasilkan karya jurnalistik yang baik india juga harus paham mengenai pengetahuan umum ketiga memiliki keterampilan dalam mencari menolah dan menyampaikan informasi apakah setiap wartawan bekerja di sebuah perusahaan media tidak juga kata Kak Juna ada juga wartawan lepas wartawan lepas tidak terikat pada satu penerbitan atau satu surat kabar saja dia akan mencari berita untuk disalurkan ke berbagai media walaupun sama-sama bertugas mencari berita tetapi ada berbagai macam wartawan kita bahas satu persatu yuk satu wartawan diplomatik wartawan diplomatik bertugas meliput kegiatan yang bersifat politis seperti pertemuan politik kegiatan kenegaraan dan lainnya kedua wartawan foto wartawan foto bertugas untuk memotret kejadian peristiwa dan tempat penting jika kalian melihat seseorang sedang sibuk memotret di sebuah peristiwa mungkin saja itu wartawan foto cukrek 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 ya ketiga wartawan perang wartawan perang ditugaskan ke daerah pertempuran atau perang menyeramkan juga bekerja dengan diiringi suara tembakan dan ledakan keempat reporter reporter adalah wartawan yang memberikan informasi secara langsung dari tempat liputan biasanya wartawan ini meliput demonstrasi lalu lintas pertandingan olahraga atau hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan secara langsung sebagai wartawan aku harus hati-hati dalam menulis berita kata kak Juna maksudnya bagaimana sih aku jadi penasaran jadi menurut kak Juna dalam menulis berita seorang wartawan pertama tidak boleh menulis berita yang tidak diketahui sumber kebenarannya karena bisa jadi berita itu hanya bohong menyebarkan berita bohong dapat dikenai hukuman lho kedua tidak boleh menuliskan berita yang dapat memicu terjadinya perpecahan misalnya tulisan yang merendahkan salah satu golongan ras atau agama tertentu ketiga harus dapat menulis berita tanpa memihak salah satu kelompok misalnya saja saat meliput pemilihan pemimpin daerah seorang wartawan tidak boleh memuji salah satu calon pemimpin dan menjelekkan calon pemimpin lainnya keempat harus dapat menjaga kerahasiaan identitas narasumber jika tidak diizinkan wartawan tidak boleh menyebutkan nama atau identitas si narasumber kelima harus menampilkan dua sisi setiap membuat berita artinya wartawan tidak boleh memberikan suatu informasi berdasarkan pendapat dari satu orang dia perlu mencari pendapat pendamping dari pihak lain wartawan mempunyai peran penting dalam masyarakat loh kata Kak Juna oh ya apa sih peran wartawan untuk masyarakat masyarakat mengetahui berbagai informasi karena ada wartawan yang meliput dan menggambarkan masyarakat dapat mengetahui kejadian sebenarnya karena wartawan menyampaikan informasi yang dapat dipercaya perlengkapan apa saja yang biasa Kak Juna bawa dalam bertugas pertama adalah alat perekam alat ini digunakan untuk merekam percakapan dengan narasumber nah percakapan ini akan didengarkan ulang oleh wartawan untuk membuat berita kedua kertas dan alat tulis fungsi kertas dan alat tulis adalah untuk mencatat hal-hal penting yang akan diolah menjadi berita ketiga laptop wartawan menggunakannya untuk menulis berita dan mengolah foto serta video sebagai pelengkap berita keempat kamera atau video kamera untuk wartawan foto atau fotografer benda ini sangat penting untuk apa sih karena kamera atau kamera video dibutuhkan untuk mengambil gambar kejadian kelima adalah tanda pengenal tanda pengenal sebagai wartawan ini penting loh tanpa tanda pengenal kadang wartawan tidak diperbolehkan untuk meliput atau masuk tempat kejadian lalu dari mana kajuda mendapatkan tanda pengenal itu Kak Juna tertawa tentu saja dari tempat ku bekerja jika kamu menjadi wartawan di sebuah media kamu akan mendapatkan tanda pengenal ini kata Kak Juna sambil memperlihatkan tanda pengenalnya tanda pengenal itu berisi foto dan nama Kak Juna juga nama media tempat Kak Juna bekerja tanda pengenal biasanya dikalungkan di leher agar orang-orang tahu kalau mereka adalah wartawan kalau ingin menjadi seorang wartawan aku harus sekolah di mana untuk menjadi seorang wartawan kamu tidak harus menempuh pendidikan khusus tapi jika memang berminat untuk menjadi wartawan profesional kamu bisa bersekolah di sekolah jurnalisme Indonesia atau bisa masuk ke perguruan tinggi yang memiliki jurusan jurnalistik apakah ada syarat khusus untuk menjadi wartawan tidak juga tapi untuk menjadi wartawan sebaiknya kamu pertama berpendidikan bekerja sebagai wartawan tentunya akan menghadapi banyak orang dan narasumber karena itu seorang wartawan harus berpendidikan dan berpengetahuan luas agar dapat mengimbangi pembicaraan narasumbernya kedua memiliki keterampilan berbahasa seorang wartawan harus senang membaca pandai berbicara mampu menyimak dan terampil mengolah informasi menjadi sebuah berita menarik wartawan juga sebaiknya menguasai bahasa asing misalnya bahasa inggris ketiga memiliki naruri dalam mencari berita seorang wartawan harus bisa melihat suatu kejadian apakah memiliki peluang untuk dijadikan sebuah berita menarik atau tidak keempat mampu menjaga kepercayaan ingat ya informasi yang kamu kabarkan harus terbukti keempat mampu menjaga kepercayaan ingat ya informasi yang kamu kabarkan harus terbukti kebenarannya lima aktif wartawan tentunya harus aktif dalam mencari berita kenang kritis tidak hanya aktif dia pun harus mampu berpikir kritis seorang wartawan tidak begitu saja percaya pada informasi pertama yang diperolehnya dia harus mencari informasi lainnya dari narasumber yang berbeda ketujuh sopan selama bekerja seorang wartawan harus dapat berbicara dan berpenampilan sopan kedelapan netral dia harus mampu menulis berita secara netral tanpa dipengaruhi atau memihak kelompok tertentu dalam usahanya mencari informasi seorang wartawan tentunya tidak boleh merugikan orang lain ya semuanya saja saat bertugas dia merusak sesuatu untuk mendapatkan informasi atau memaksa pihak-pihak tertentu untuk memberikan informasi jadi tidak boleh ya teman-teman itu melanggar hukum dan dapat diproses secara hukum apakah kakak akan selamanya menjadi wartawan tanyaku pada Kak Juna Kak Juna tersenyum katanya jika seorang wartawan bekerja di sebuah kantor dia juga memiliki jinjang karir jinjang karir seorang wartawan di tempat dia bekerja adalah mulai dari reporter lalu dia menjadi redaktur lalu dia menjadi redaktur senior lalu dia menjadi asisten redaktur pelaksana lalu menjadi redaksi pelaksana lalu menjadi pemimpin redaksi dan puncaknya adalah menjadi pemimpin redaksi wartawan Indonesia juga memiliki tempat organisasi lo yaitu Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI ini adalah organisasi wartawan pertama di Indonesia yang didirikan di Solo pada 9 Februari 1946 hari lahirnya PWI ini bertepatan dengan hari pers nasional anggota PWI tentu saja adalah wartawan yang ada di seluruh Indonesia organisasi PWI menjadi awal perjuangan Indonesia dalam menentang para penjajah melalui media dan tulisan setelah berdirinya PWI organisasi yang mirip juga didirikan yaitu Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS pada 8 Juni 1946 Serikat Penerbit Surat Kabar kemudian berganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers di tahun 2011 karena jarak waktu berdirinya yang berdekatan PWI dan SPS disebut sebagai kembar siap dalam dunia jurnalistik nah ini adalah bapak pers dunia sejarah jurnalistik dunia diawali pada zaman kekaisaran Romawikunolo waktu itu Julius Caesar memerintahkan pegawainya untuk menuliskan hasil sidang dan kegiatan anggota pemerintahan setiap harinya di akta diurna akta diurna ini adalah papan pengumuman yang terbuat dari busi atau batu nah papan pengumuman ini biasanya diletakkan di tempat umum agar dapat dilihat oleh masyarakat pada saat itu akta diurna ini merupakan karya jurnalisme pertama di dunia aku baru tahu loh nah oleh karena itu Julius Caesar dijuluki sebagai bapak pers dunia bapak pers Indonesia ternyata di Indonesia memiliki bapak persnya sendiri lho Radenmas Jokomono Tirto Adi Suryo lahir di Plora pada tahun 1880 dia adalah seorang tokoh pers dan tokoh kebangkitan nasional Indonesia ia dikenal sebagai perintis surat kabar dan wartawan di Indonesia nah Pak Tirto ini adalah pendiri Medan Priyai surat kabar nasional pertama yang menggunakan bahasa Indonesia dulu surat kabar sebelum Medan Priyai kebanyakan menggunakan bahasa Belanda selain itu Pak Tirto juga menerbitkan surat kabar Sunda Berita pada tahun 1903 hingga 1905 dan Putri Hindia pada tahun 1908 keren kan Pak Tirto ini ketika masa perang melawan Belanda Pak Tirto pernah ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bacar karena menentang pemerintah Belanda melalui tulisannya di surat kabar tentu saja pemerintah kolonial tidak senang dengan apa yang dilakukan Pak Tirto kisah perjuangan dan kehidupan Pak Tirto diangkat oleh Pramudia Anang Tartur dalam Tetralogi Buru dan Sang Pemula Pak Tirto sendiri meninggal pada 17 Agustus 1918 pada tahun 1973 pemerintah Indonesia mengangkat Pak Tirto sebagai Bapak Pes Nasional itu ceritanya Sekarang aku tahu wartawan itu apa ternyata wartawan memiliki tugas penting ya mencari berita dan menyebarkan untuk masyarakat sehingga masyarakat mengetahui berbagai peristiwa yang sedang terjadi saat aku besar nanti aku ingin menjadi seorang wartawan kalau kamu apa cita-citamu baik selesai sudah cerita kita hari ini tentang sosok seorang wartawan kita jadi tahu ya apa tugas dan cara-sarat menjadi seorang wartawan baik itu saja cerita kita hari ini sampai ketemu lagi dengan Bunda Rifat Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati